Wakana Tawus Radhiallahu ta'ala anhu Apabila Di tengah malam Digelarkan untuknya kasur Beliau malah gak tidur Walak-walik Gak bisa tidur di kasur Sampai subuh Karena beliau Adatnya Adalah bangun malam Seperti tiangnya masjid ini Sampai subuh Bahkan kadang-kadang Beliau duduk diam Menundukkan kepala Sampai subuh gak bicara apapun Kemudian ditanya Apa yang membuatmu diam Sebegitu lamanya Beliau mengatakan Ketahuilah Bahwa sesungguhnya Api neraka Membuat terbang Hilang Lenyap Ngantuknya Para orang-orang Ahli ibadah Kan Al-Habib Imam Abdurrahman Segaf Juga gitu Ya tak galap Fil firash Balak-balik Gak turut-turut Ini kan beliau Biasa tidur Malam disiap Kasur Gak bisa tidur Gak biasa tidur Ya tak galap Kemudian Hal Al-Habib Abdul Rahman Segaf itu Diriwayatkan 40 tahun Malam gak bisa tidur Tidurnya ya Padal Fajr Padal Isroh Kemudian beliau Mengatakan Keifah Anam Katabik Terahman Segimana saya tidur Saya itu Kalau tidur Kalau sudah di kasur Kalau Menghadap ke kanan Ingat surga Membayangkan surga Tambah gak bisa tidur Jadi kalau Menghadap ke kanan Surga Surga Orang kalau ingat surga Kan sudah bisa tidur Kemudian Kalau saya Menghadap ke kiri Ingat neraka Tambah Ditambah gak seturuh Jadi gak bisa Kanan surga Kirin neraka Seperti itu Apabila malam Maka beliau Memilih untuk Tidak tidur Di tengah malam Beribadah kepada Allah subhanahu Wata'ala Ya kata Guru saya Habib Umar itu Gak pernah tidur Pakai kasur Karena saya dapat Kabar Kalau dia tidur Tidur di kasur itu Bikin tidurnya Lebih lelap Makanya waktu Tidur di rumah saya Beliau minta Sama saya tiker Kasur Palembang Yang tipis itu apa Apa jenengi Kasur Palembang Orang bilang Kasur Palembang tipis Itu beliau paling suka Sampai sekarang Kecuali kalau di hotel Kalau bisa kita bawakan Dia senang Tapi kalau enggak Ya beliau tidur Itu dengan terpaksa Gak suka tidur di spring bed Gak biasa Lebih senang untuk tidur Ya gitu juga Tidurnya Habib Umar Di mobil Di pesawat Itu tidur Di pesawat aja Kadang-kadang Kitab dibaca Saya kalau Pernah menemeni Habib Umar Naik pesawat Sembilan jam lebih Pesawatnya Itu beliau Di tengah Di pesawat itu Isinya Muridnya gantian Baca kitab Biar dengarkan Nanti kadang Kalau sudah tidur Yang baca kitab Berhenti Jadi Nina Bubue Itu mojo kitab Jadi baca kitab Sering Saya enggak sekali Dua kali Sering Tidur Saya pernah Waktu itu Perjalanan lama Dari Yordan Kemudian Ke Indonesia Perjalanan itu Malam Beliau duduk Semua duduk Zikir Wirid Setelah itu Semuanya tidur Ditutup Semua Pesawat ditutup Semua Selimut Subuh-subuh Ada orang Adhan Di dalam Pesawat Allahu akbar Allahu akbar Saya ngelilir Ini pesawat Apa masjid Apa aku turun Langgar Saya Saya Ngelilir Kemudian Sadar Saya lihat Habib Umar Lagi adhan Di pesawat Adhan Ngadek adhan Padahal Di situ Ada bule Terus Nggak ngurus Kemudian Beliau Duduk Sholat Apis sholat Wirid Apis Isrok Tidur Lagi Memang Waktunya Itu Makmur Nggak Kosong Dari hal Yang Pernah Naik Pesawat Pribadi Tanya Ini Berjalanan Berapa Satu Jam Setengah Duduk Sama Anaknya Semaan Quran Apal Quran Yang saya Heran Yang punya Pesawat Tidak Tidak Terus Ngomong Sehat Alhamdulillah Gini Gini Tidak Ngomong Anaknya Ayo Mandek Satu mukrok Berhenti Anaknya Yang Teruskan Beliau Dengerkan Kalau Salah Dibenarkan waktunya itu makmur hadirin ini jam setengah aku ngerasa ini gak enak gak kerasa murah-murah nyampe segitu itu waktunya nanti kalau sudah kadang-kadang itu pernah naik kereta api sama saya sama Habib Tohir Alkaf waktu itu juga saya masih ingat dari mana ke Pekalongan dari Jakarta Pekalongan hari Kemis malam Jumat kemudian kereta apinya ini berangkatnya mungkin jam tigaan setengah empat nyampe nya itu kalau gak salah jam lapan atau jam berapa pas malam Jumat adatnya wiridnya Habib Umar setelah sholat itu baca maulid di gerbang itu di satu gerbong tau-tau beliau itu baca doa wailah hadratin nabi fatihah fatihah selama baca fatihah semuanya Habib Umar langsung ya rabbi salmi ala muhammad habibika syafi'il musyafa' ya rabbi kan rombongan ada sekitar 20 orang solawat kabir bingungnya sak gerbongi maulid sudah saya kira cuman terus sampe baca fasel 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 gosida setelah itu setelah fasel selesai empat fasel gosida yang saya masih bingung mikir mahalul qiyam ngatek apa gak dan ketika mahalul qiyam sholatullah Allah muhammad beliau berdiri buat diri semua itu gerbong-gerbong lain itu gak ada yang kenal sama kita semuanya kumpul maulutan sak gerbong sak gerbong maulutan itu kayak di masjid wis wis setelah maulut selesai kalau di darur mustafa biasanya setelah maulut ceramah beliau setelah qiyam nyuruh habib ta'ir al-kaf untuk ceramah bib habib ta'ir bib ini sepur loh bib kum ceramah ceramah saya masih inget itu ceramahnya beliau subhanallah memuji ketika itu saya belum pernah di kereta api salawat seperti ini maulutan seperti ini inilah orang mu'min kata beliau harus bangga dengan ibadahnya dengan adatnya dengan kebiasaannya kita kan malu salawatan dia gak malu dia bangga ini ceramahnya habib ta'ir ketika itu seperti itu terus yang lain suruh ceramah gantian setelah itu terus baca doa halimah gak ceramah baca doa selesai hadirin ini ini apa namanya adatnya para salaf kita dahulu bagaimana mereka dulu kiamul lail selesai 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 Terima kasih.